Pimpinan daerah Aisyah Sekaresidenan Keduraya memperingati milat Aisyah ke-107 dengan menggelar wisata dakwa Aisyah pada 19 Mei 2024 lalu. Alun-alun Pancasila kebumen dipenuhi ribuan orang dari berbagai daerah. Rangkaian acara dimeriakan dengan tenta seni, diantaranya Tapak Suci Putra Muhammadiyah, Hizbul Waton, Paduan Suara, dan Sten UMKM. Bupati Kebumen Arief Sugianto menyampaikan bahwa Muhammadiyah tidak hanya organisasi besar tetapi juga bergerak. Pemerintahan daerah kebumen tahun ini akan menganggarkan 800 juta atas nama Aisyah dan tahun depan 1 miliar untuk pimpinan daerah Muhammadiyah kebumen. Anggaran tersebut belum tentu cukup untuk dakwa, karena dakwa sejatinya membutuhkan dana yang tak terhingga. Kegiatan ini tentunya menembuhkan kekompakan, kebersamaan bahwa organisasi ini tidak hanya besar tetapi juga organisasi ini tetap bergerak. Dan alhamdulillah pemerintah kabupaten kebumen insyaallah tahun ini menganggarkan atas nama Aisyah sejumlah 800 juta. Saya yakin kebupaten lain kalah. Oke Pak Puji. Tahun depan untuk pimpinan daerah Muhammadiyah insyaallah sejumlah 1 miliar. Provinsi juga kalah. Apakah sudah cukup? Belum. Karena untuk dakwa sejatinya anggaran tak terhingga. Tapi insyaallah anggaran yang tadi sampaikan melalui Aisyah, melalui BDM dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk tegaknya di Islam di karsiden dan gedung khususnya kebupaten kebumen. Dan semoga sinar Islam terus terang-benerang seperti sang surya yang terus terbit, sang surya yang terus menerangi, yang sang surya terus memberikan kedamaian kepada seluruh insan yang bertakwa. Allahumma. Amin. Penghujung acara diisi tausia oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Tafsir. Tafsir menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Aisyah atas terselenggaranya acara tersebut. Dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kepedulian Bupati Kebumen terhadap organisasi Muhammadiyah dan Aisyah Kebumen. Sebagai pembunyian ya, menyampaikan terima kasih kepada Bupati Kebumen Pak Arief Sudianto, SHMH, yang dengan keputusannya memberikan bantuan hibah kepada Bupati Kebumen Rp1 miliar dan kepada BNDA, Bupati Kebumen Rp800 juta. Mudah-mudahan ini bagian dari Amal Soleh Bupati lewat keputusan kekuasaannya. Tentu uang bukan milik beliau, tapi keluar kerjanya kan tergantung beliau. Maka misalnya ini tetap bagian dari Amal Soleh beliau dengan tanda tangannya. Dan itulah infaknya kekuasaan. Dengan tanda tangan infak mengalir. Sekali lagi, terima kasih mudah-mudahan beliau senantiasa sehat dan berhasil menciptakan Bupati Kebumen yang lebih sejahtera. Dan mungkin juga beliau untuk menjadi Bupati Kebumen ke-2. Kemudian Allah menjabai apa yang beliau inginkan. Sekali lagi, terima kasih atas support dan bantuannya untuk Muhammad Tia Kebumen dan juga Asia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata nama PWM, saya Pak Tasir menyampaikan apresiasi atas kegiatan wisda. Wisata Davah, Asia sekalian kedua. Acara yang saya kira sudah melegenda di kalangan Asia kedua. Dengan acara yang cukup fenomenal. Masa yang sedemgan banyak. Puluhan ribu bahkan juga lebih. Dan ini sudah rutin setiap tahun. Terutama masuk di bulan syawal. Atau keluar sedikitlah di bulan syawal. Tetapi ini upaya konsolidasi silau terakhmi dan dakwah dalam suasana yang mengembirakan. Karena setelah pengajian dan wisata sesuai dengan tujuan masing-masing. Saya kira ini sebuah kemasan dakwah yang sesuai dengan karakter Muhammad Tia. Ini dakwah yang mudah dan mengembirakan. Mudah-mudahan semuanya bisa berkembira. Sehingga sehat, orangnya sehat, jamannya sehat, kendaranya sehat. Sehingga pulang kembali dalam keadaan sehat. Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah, Eni Winaryati, turut mengucapkan apresiasi yang luar biasa atas terselenggaranya kegiatan yang spektakuler ini dalam rangka milat Aisyah ke-107. Tim TVmu memberitakan dari Kebumen Jawa Tengah. Terima kasih.